Kitab Yosua, Pasal 14 Imam Eleazar, Yosua, Anaknun, dan para pemimpin semua suku Israel menentukan daerah yang diberikan kepada umat. Tuhan memerintahkan kepada Musa dahulu bagaimana cara yang dikehendakinya bagi umat untuk memilih tanah. Umat dari sembilan setengah suku membuang undi untuk menentukan tanah yang akan diperolehnya. Musa telah memberikan negeri kepada dua setengah suku di seberang sungai Yordan. Suku Lewi tidak menerima tanah apapun seperti suku-suku lainnya. Keturunan Yusuf terbagi atas dua suku, Manashe dan Efraim. Setiap suku menerima tanah kepada umat suku Lewi tidak diberikan tanah apapun. Kecuali kota-kota yang berserak di tengah-tengah suku-suku lainnya dan beberapa ladang sekitar kota-kota itu bagi ternak mereka. Tuhan telah mengatakan kepada Musa bagaimana membaginya di antara suku-suku Israel. Orang Israel membagi tanah sesuai dengan perintah Tuhan. Kaleb menerima tanahnya Pada suatu hari beberapa orang dari suku Yehuda pergi kepada Yosua di Gilgal. Salah seorang di antaranya ialah Kaleb anak Yefuneh, orang Kenas. Kaleb berkata kepadanya Engkau ingat yang dikatakan Tuhan di Kadesh Barnea. Tuhan berkata kepada Musa, hambanya. Tuhan berkata tentang engkau dan aku. Musa, hamba Tuhan, menyuruh aku memata-matai negeri yang akan kita masuki. Aku berumur 40 tahun waktu itu. Ketika aku kembali, aku mengatakan pendapatku kepada Musa tentang negeri itu. Orang lain yang berangkat bersama aku mengatakan kepada umat yang membuat mereka takut. Tetapi aku sesungguhnya percaya bahwa Tuhan akan mengizinkan kita mengambil negeri itu. Jadi, pada hari itu, Musa berjanji kepadaku. Katanya, tanah yang engkau kunjungi akan menjadi milikmu. Anak-anakmu memiliki selamanya. Aku memberikan negeri itu kepadamu karena engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allahku. Sekarang Tuhan memberi hidup kepadaku 45 tahun, sebagaimana telah dikatakannya. Selama masa itu, kita semuanya mengembara di Padanggurun. Dan sekarang aku ada di sini, berumur 85 tahun. Aku masih tetap kuat, seperti pada hari Musa mengutus aku. Aku siap untuk berperang sama seperti semula. Jadi, berikanlah kepadaku daerah pebukitan yang dijanjikan Tuhan kepadaku dahulu. Ketika itu, kamu dengar bahwa orang enak yang kuat tinggal di sana, dan kota-kota sangat besar dan pertahanannya baik. Dan sekarang, Tuhan menyertai aku, dan aku akan merebutnya, sesuai dengan perkataan Tuhan. Yosua memberkati Kaleb anak Yefune. Yosua memberikan kepadanya kota Hebron sebagai miliknya. Dan kota itu masih milik Kaleb anak Yefune, orang Kenas itu. Tanah itu masih milik umatnya, karena dia tetap setia dan patuh kepada Tuhan, Allah Israel. Sebelumnya, Hebron bernama Kiryat Arbah. Kota itu disebut menurut nama orang terbesar di antara orang enak. Orang yang bernama Arbah. Setelah itu, amanlah negeri itu.